Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang saya cintai Corona telah melululantakan sendi-sendi kehidupan Oleh karenanya, tidak hanya hitia yang harus kita lakukan Perlu ada usaha untuk mengetuk pintu langit Kita berdoa kepada Allah SWT Mungkin dengan kekuatan doa, mudah-mudahan bisa mengatasi masalah ini Namun, perlu kita secara bersama-sama mengatasi Corona ini Dengan kekuatan kebersamaan, saling berbagi sesama Maka, beban yang berat ini bisa kita atasi bersama-sama Saudara-saudara, sahabat-sahabat kami yang saya cintai Kaum miskin, rakyat kecil, kaum tua afah Mereka-merekalah yang sungguh sangat berat Membeban, memikul masalah ini Mereka sudah satu bulan lebih Menjalani kehidupan seperti ini Mereka-mereka ini menggantungkan hidupnya Dengan pendapatan harian Kita tidak bisa bayangkan kalau mereka hidup sudah satu bulan lebih ini Mereka tidak bekerja Dari mana mereka mengatasi hidupnya Tentu harus kita atasi bersama Jangankan mereka berpikir untuk memenuhi kebutuhannya hari esok Hari ini saja mereka akan sulit Jangankan berpikir untuk makan tiga kali sehari Satu kali sehari saja mereka sulit Hanya dengan uran dan bantuan tangan kita Kita bisa bantu bersama-sama Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Di dalam hadisnya Allah senantiasa akan membantu kepada hambanya Apabila hamba itu Dan kita semua membantu sesamanya Sehingga Allah akan memudahkan kita semua Kalau kita juga berbagi kepada sesama Kami dalam kesempatan ini ingin mengajak kepada saudara-saudara kami Sahabat-sahabat kami Yang mempunyai kelebihan Yang mempunyai harta berlebih Mari kita sisikan sedikit Mari kita berikan mereka Semampu kita Maka kita ingin membuat suatu gerakan Namanya gerakan Masih bukus Gak sibuk Kita ingin mengajak seluruh komponen masyarakat Untuk berbagi kepada sesama Untuk bisa mereka Bisa mengatasi kehidupan yang berat ini Insya Allah Dengan kerjasama semua pihak Maka peban ini Khususnya buat rakyat miskin Atau kompul afa rakyat kecil Akan mampu bertahan Dengan sabar dan ikhlas Menghadapi musik Hadirin alhamdulillah Kami tadi Soleh dari Lembaga dakwah PJNU Telah memberikan Adalah Berupanya sebuah Untuk warga Demi Sedikit adalah Memberikan kegembiraan Kepada warga Yang terkena musibah Pada saat sekarang ini Dan alhamdulillah Ada saudara kami Yang memberikan sebagian Hartanya juga Untuk Membantu kepada Saudara-saudara Para tetangga Hande tolan kerabat Dan kawan Pada saat sekarang ini Sekali lagi kami mengajak Kepada saudara-saudara Hande tolan kerabat Dan kawan Yang kebetulan oleh Allah SWT Diberikan Keluasan harta Kelebihan harta Disinilah saatnya Pada saat sekarang ini Mari kita bersama-sama Untuk berbagi Dan ingat Sabda Rasul Bahwasannya Manusia yang dicintai oleh Allah Adalah Manusia Yang hidupnya Bisa bermanfaat Kepada orang lain Yang kedua Yang kedua Amal yang dicintai oleh Allah Dan Rasul Adalah amal Bisa membikin Senang hati orang Di antaranya Membantu orang yang lagi Kesusahan Yang kedua Bisa melunasi Orang yang punya hutang Yang ketiga Adalah Orang yang bisa Membawa harta Jalan kaki Untuk membantu Kepada saudaranya Yang tertimpa Musibah Maka perbuatan itu Sabda Rasul Lebih baik Daripada Utikap Satu bulan Di Masjid Nabawi Yang ada di Madinia Itu saja dari kami Terima kasih Saya ucapkan Pada sahabat-sahabat Dan saudara-saudara kami Yang membantu Gerakan ini Wassalamualaikum Waktullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih